Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Nilwa Netra dan kali ini aku kedatangan sebuah barang dari wireless keluaran Boya BY XM6S2 XM6S2, ini agak susah panjang namanya guys, penampilannya seperti ini, ini bagian depannya, kelihatan gak? Depan terus ini bagian belakangnya, boxnya ya lumayan lah, masih segel ya lumayan, udah dibuka sih sebenernya Oke langsung kita unboxing saja barangnya, barangnya ada disini guys, karena gak ada kotaknya guys, jadi saya belikan kotaknya, saya bongkar, saya alihin kesini, saya beli kotaknya tambahan Kenapa gak ada kotaknya, karena cuma ya ini doang, dia bungkusan kayak gini, diberi wadah, nah kalau bawa-bawa kan susah, akhirnya saya belikan kotaknya Untuk isinya sendiri dia ada Mic wirelessnya sendiri ya, keluaran Boya Terus dia juga dikasih bonus Mic lavalier, 2 biji Dia juga dikasih Depcat Untuk apa ini namanya Pelindung angin guys, nah gitu ya, gitu ya susah Nah habis itu dikasih tambahan apa lagi Dikasih tambahan USB 3 biji USB type A ke type C, oke Udah type C, mantep lah Lalu ada bonus tambahan Untuk kamera HP Untuk kamera HP sama kamera DSLR dan lain sebagainya Dari microphone wireless ke kamera ya Ada TRS dan TRRS Dan untuk ininya sendiri, apa namanya ini Mic wirelessnya sendiri, disini ada Satu receiver dan dua transmitter Nah untuk transmitternya sendiri dia ada Bagian depannya ini Kelihatan gak Dia ada micnya, di bagian sebelah sini ada bagian mic untuk lavalier Untuk sampingnya ada USB type C Dan sebelah kirinya ada tombol power dan mute Dan ini untuk volume atas bawah Di bagian depannya disini ada LCD yang untuk menunjukkan indikator Seperti baterai, sinyal dan mikrofon Jika kita pasang micnya ya Atau untuk menunjukkan micnya itu nyala atau tidak Untuk dimensinya sendiri Tingginya itu kurang lebih sekitar 6 cm Dengan lebar 3 cm dan ketebalan berkisar 2 cm Jadi kalau kita taruh disini guys Ya begini Kurang lebih agak gede lah Ya gak gede-gede juga sih Nah Dan untuk bahannya sendiri Terbuat dari plastik Jadi terasa ringan Dan feelnya ya biasa aja sih ya Ya begitu sih Terus Kita nanti langsung tes aja ya Untuk kualitas suara Oh iya ini warnanya apa nih Nah ini kita beli warnanya black nih guys Warnanya cuma black aja dong Iya warnanya cuma black ya Oh warnanya cuma black ya Gak ada yang lain ya Dan kita beli ini di harga 1.850.000an lah kurang lebih Itu tidak termasuk ongkir guys Dan mari kita tes Hasil kualitas suara dari Mikrofon wireless BY-XM6S2 Oke guys Kali ini Aku akan mengetes Bagian pertama Tahap pertama Mengetes Mikrofon ini Hanya dengan menggunakan Transmitter Dan reservernya saja Tanpa menggunakan apapun ya Oke guys Ini uji tes pertama ya Ini saya menggunakan Transmitternya sendiri Tanpa menggunakan Tambahan apapun Bagaimana suaranya guys Hasilnya Bagus atau ada gimana Nah sekarang kita akan Uji tes kedua Menggunakan ini guys Apa ini namanya Deskabnya Kita pasang Nah ini bagaimana hasilnya Jika kita menggunakan Deskab guys Nah ini hasilnya gimana Tes 1, 2, 3 Bersih atau enggak Nah sekarang kita akan Uji coba yang ketiga guys Kita menggunakan Tambahan Mik lavalier Yang sudah disediakan Oleh mereka guys Oke guys Ini menggunakan Mik lavalier Bawaan dari Boya ya Nah hasilnya gimana Kalau menggunakan Mik tambahan Daripada menggunakan Transmitternya sendiri guys Dan untuk jaraknya sendiri Dites oleh Jatmiko guys ya Oke Oke guys jadi hari ini Saya berada di Tiga langkah dari kamera Jaraknya Kita akan mencoba Menambahkan lagi Sekitar Tiga langkah lagi Satu Dua Tiga Ya sekarang Saya posisi masih ada Di tiga langkah Atau yaitu Enam langkah Sekitaran Saya akan mencoba Untuk Lebih langkah Lebih jauh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tujuh Lapan Sembilan Tujuh Sebelas Tujuh 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 Halo Mas Masih dengar Masih dengar Masih dengar Masih dengar mas Masih dengar Masih dengar Masih dengar Oke Aku berjalan Tadi 50 meter Sekarang kita akan mencoba Untuk di 100 meter Jalan terus Ini sampai Tempatnya Pak Dewadek ya Masih dengar mas Masih dengaran Halo mas Masih dengaran Masih kedengaran Masih ketengaran Oke Masih kedengaran Jadi hari ini terus Jalan Masih mas Mas Masih terus Masih Masih gedengaran Mas Masih Masih Kedengeran oke Mas masih dengeran Halo kajam alat tanyar alat tanyar masih dengeras orang mik mik yuk tuh alat BIG halo masa lo Mas masih dengeran ya Ivo masih dengerin Mas masih dengeran Hai orangnya ngonong iya sorang ngonong Hai masih kumuh ya masih kumuh deh eh orang-orang internet eh orang internet eh ya Miki loh ya apa? yang bisa dikatakan? tidak ada yang mendengar jarak jauh tidak ada yang bisa dikatakan Not ada yang bisa dikatakan tidak ada yang bisa dikatakan karena itu rahasia rahasia itu ingin jadi jaraknya teman-teman tuh cukup jauh sekali ya ini dari tempatku sampai tempat Pak D itu ada 100 meter jadi klaim terhadap Boya BY XM6S2 ini tuh betul temen-temen satu alat yang satu sekali gitu kan jadi jarak 100 meter tuh sampai dan klaim ini tuh bener-bener oke gitu kan ya luar masa kita lebih plus sama Boya eh gila Boya Boya jauh bro Boya denger masih ya itu itulah kelebihan kita menggunakan Boya BY XM XM6S2 ya teman-teman itu adalah kelebihannya Oke Oke guys itu tadi tes jarak dari Jadmiko ya jaraknya cukup lumayan jauh bisa sampai hampir 100 meter tadi udah ya memang klaimnya dari Boya ini memang luar biasa guys Nah sekarang kita akan coba tes volumenya guys Apakah benar-benar berfungsi atau tidak guys ini volume yang saya akan pencet adalah yang di transmitter guys ya di posisi di apa nih ini posisi volume 1 guys Nah bagaimana jika kita dengar kita keraskan guys ya volumenya ini mulai dari 0 sampai ke maksimal 6 guys ini tes 12 posisi 1 tes 12 posisi 2 tes 12 posisi 3 tes 12 posisi 4 dan tes 12 posisi 5 dan posisi 6 full ini kalau di transmitternya ya kalau untuk receiver kurang lebih sama cuma bedanya kalau untuk kita pencet di transmitternya itu kita bisa atur misalnya untuk yang orang yang pertama menggunakan volume 3 yang kedua menggunakan volume 6 itu bisa jadi ada yang keras ada yang mendominasi ataupun tidak itu bisa dan untuk baterainya sendiri itu transmitternya diklaim tahan 7 jam sedangkan untuk receivernya diklaim tahan 6,5 jam ya kurang lebihnya Nah ini saya di pinggir jalan ya guys ya jadi malam aja agak bising-bising nih guys Nah oke mungkin itu aja yang bisa saya review dari mikrofon Boya BY-MX6 S2 guys ya oke lah like share dan subscribe dan kalau perlu kalian bisa komen di bawah ya apa yang perlu disarankan dan lain sebagainya oke Assalamualaikum